Halo Sobat Isi Stok kita mau bahas ada rekomendasi saham Mayora yaitu produksi makanan ringan atau cemilan MYOR yang mencatatan kebaikan laba di kuartal ketiga ini ini beritanya ini naik laba bersihnya 10,9 dan penjualannya juga meningkat sebesar hampir 12% memang tidak terlalu signifikan ya kita akan menghitung pantas gak sih dibeli ini dalam artian harga ini masih under value atau sudah terlalu mahal atau over value kita akan menghitung dengan analisa fundamental dengan bukunya Benjamin Graham yaitu Security Analysis dan The Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listat di bursa sekarang aplikasinya bisa Sobat gunakan yaitu Easy Stock yang bisa di download di Google Play Store tapi lagi masih trouble tinggal request link nanti kita share linknya ya ini nanti akan bisa dibandingkan dari aplikasi itu harga pasar remayora dengan nilai wajar tertinggi dan terendah untuk memudahkan atau memperdalam pelajarannya Benjamin Graham ada dua buku e-book guru-gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham yang diikuti 80% ajarannya dan Philip Fischer bukunya Common Stock and Uncommon Profit dengan yang sisanya 15% yang diikuti oleh Warren Buffett jadi e-book ini bisa di anda beli di Tokopedia grahmedia.com dan Google Playbook oke kita langsung aja buka oke kita lihat mayora disini ini mayora mayora oke ini Q3 ya kita kasih growthnya 1,4% aja disini kalau kita lihat harganya dulu ya kita lihat ya mayora harganya berapa nih mayora emyor naik terus nih di posisinya dari bulan 10 awal bulan 10 kemarin awal Oktober itu naik terus 1.800 terus sekarang udah 2.500 sedangkan valuasinya itu cuma 1.400 nah kita lihat disini kalau kita lihat weekly sebenarnya sempat ya harga di 1.300 1.500 mungkin sobat easy stock tidak setuju dengan growthnya growthnya kita bisa roba dengan forecast simulator kita pakai growthnya katakan 3% 14.800 atau 15.000 ya tertingginya dari 11.400 sorry 1.400 atau 1.500 tertingginya dan terendahnya itu di 1.150 lah katakan gitu nah ini sebetulnya dari sini disini nih saat harus belinya nih disini meskipun udah nilai tertingginya ya sebetulnya nih sahabat ini udah terlalu mahal kita lihat financial ratio nya return on equity nya ini kan Q3 ya sebetulnya masih bagus ya masih di atas benchmark sedikit lah profit margin nya kecil 5% debt equity nya bagus dan booking capital nya bagus juga ya memang kondisinya seperti ini coba terlalu mahal kita lihat sekarang kita mau lihat kita mau lihat kita mau lihat kita mau lihat kinerja tahun sebelumnya kita lihat disini kinerja tahun sebelumnya dengan growth yang 1,4% itu nilai wajarnya cuma 1400 dan ratio nya cukup stabil return on equity nya di atas standar margin nya tetap di level 4,5 5% kurang gitu ya 4 sampai 5 lah booking capital di atas 2 debt equity kurang dari 1 tahun sebelumnya lagi tahun 2020 sama-sama juga sih sebetulnya di 2500 return on equity malah lebih bagus margin nya lebih bagus di tahun 2020 sebetulnya ada penurunan sedikit ya disini ya tapi rata-rata stabil ya jadi memang harga ini udah kemahalan sebetulnya harga ini udah kemahalan dan silakan anda putuskan sendiri kalau tetap untuk beli atau anda skip aja oke terima kasih kita jumpa lagi dalam kesempatan selamat menikmati